Tingkatkan budaya musyawara Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Lampung Nanang Sigit Ilianto meresmikan Rumah Restoratif Justice Kagom Seandanan di Kelurahan Negeri Ologgading Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung Jumat 1 April 2022 Persemian Rumah Restoratif Justice ini dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polino Haryanto Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi dan para toko adat serta jajaran Forkopimda Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Ilianto mengatakan Persemian Rumah Restoratif Justice berawal dari banyaknya perkara-perkara yang ringan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawara Itu pimpinan memberikan solusi, salah satu solusi Bagaimana kalau ini sedangkan diketahuan selama para pelapor ini bisa didamaikan Para pihak masih tidak, para pihak bisa didamaikan Sehingga tidak banyak sekali para-para yang naik ke pengadilan Selain itu dengan diresmikannya Rumah Restoratif Justice ini juga untuk mempercayakan kepada para toko adat dan masyarakat untuk bisa membantu menyelesaikan perkara-perkara secara musyawara Lebih lanjut, Nanang menegaskan untuk kejahatan-kejahatan yang berat seperti perampokan, pembunuhan, dan narkoba merupakan tugas penegak hukum dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku Tim Liputan Diskursus Network melaporkan